Hai guys gimana kabar kalian hari ini semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya dan apapun yang menjadi kesulitan kamu aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan ya guys oke di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi ya dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu sekarang sampai gak bisa tenang hidupnya saat ini jadi saat ini tuh ada seseorang yang gak tenang hidupnya karena dia merasa menyesal ya dan punya rasa bersalah yang begitu besar kepada dirimu jadi kayak gitu dan disclaimer ya bagi kamu bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya energi general ya jadi menyangkut energi banyak orang jadi bisa resonate bisa tidak bisa beberapa aja yang cocok ya jadi saran dari aku ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang maha kuasa bagi teman-teman yang mau personal reading konsultasi coaching kalian bisa silahkan cat aja kontak WA nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya oke gak usah lama-lama langsung saja ya guys kita akan mulai menarik energi dia oke sorry agak batuk ya kita akan lihat seperti apa energi dia seseorang yang paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini seperti apakah energi dia seseorang yang paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini kita lihat dulu energinya oke jika dilihat dari energinya dia adalah seseorang yang saat ini sedang menyakiti kamu bisa dibilang kamu kamu sama dia saat ini sedang terlibat suatu konflik yang masih belum terselesaikan karena yang aku merasakan tuh orang ini nggak 12 kali ngecewain kamu ya jadi sudah sering ya dia menyakiti perasaanmu ya untung aja mental kamu kuat ya kalau mental kamu nggak kuat ya udah ya nggak tahu ya diri kamu ini udah menjadi apa gitu dan disini ya setelah dia merasa menyakitimu akhirnya dia mulai menyadari gitu bahwa dia ini sebenarnya masih membutuhkan kamu dia masih nggak bisa move on hidupnya dari dirimu ya sehingga dia saat ini sedang berupaya ya bagaimana caranya agar dia bisa connect lagi sama kamu ya tapi semuanya terserah kamu ya apakah kamu bisa memaafkan dia kembali atau tidak karena jika dilihat dari energinya tuh cukup dalam loh luka yang dia tinggalkan ini jadi nggak main-main ya mungkin ada yang berselingkuh di belakangmu mungkin ada yang memanfaatkan materimu memanfaatkan kebaikanmu ya karena kamu tuh orangnya gampang dimanfaatkan ya karena saking terlalu baik dan nggak tegaannya diri kamu sama siapapun bahkan yang aku lihat tuh kamu juga sering ya dimanfaatkan sama orang-orang terdekat di sekitarmu gitu jadi saran dari aku ya baik boleh tapi dilihat-dilihat dulu baiknya bukan berarti aku menyuruh kamu tuh nggak baik ya nggak baik tuh boleh ya tapi dilihat dulu ya apakah dia layak nggak kamu baikin gitu karena yang aku lihat tuh ada loh ya sebagian diantara kamu tuh yang yang memanfaatkan kamu tuh terlihat baik di depan memang ya tapi di belakang tuh menusuk kamu dari belakang kayak gitu kita lihat lagi disini seperti apakah energi dia seseorang yang paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini seperti apakah energi dia seseorang yang paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu sekarang nih seperti apakah energi dia seseorang yang paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini Kalau aku lihat Ini ada seseorang yang sepertinya ingin Berbaikan sama kamu Ingin berdamai sama kamu Ingin meluruskan hubungan yang Semakin lama semakin simpang siur gak jelas Tapi ada suatu hal yang menghalangi langkah dia Untuk menghubungimu Meminta maaf ke kamu Karena dia merasa takut Bisa dibilang orang itu takut Jika dia merasa bersalah Dan dia akan berani jika diri dia merasa benar Dan yang aku lihat tuh Memang orang ini sering sekali melakukan suatu kesalahan Sehingga membuat orang ini merasa takut Untuk menghubungimu Untuk meminta maaf kepada kamu Atau untuk bertemu kamu secara langsung Ya disini Aku tuh melihat ya Bahwa dia saat ini tuh Sepertinya sedang mencemaskan kamu Tapi Ya rasa cemas dia tuh dikalahkan Sama mental dia yang sepertinya tuh Takut menemui kamu ya Karena Yang dia takutkan tuh takut Kalau kamu seandainya masih belum bisa menerima dia Takut Apabila kamu masih belum bisa Memaafkan segala kesalahan yang pernah dia lakukan Kepada kamu Dan yang paling dia takutkan ya Dia tuh takut apabila Saat ini kamu tuh udah gak cinta lagi sama dia Dan memilih Ya mencari kebahagiaan baru bersama orang lain Jadi itu yang saat ini sebenarnya Yang paling dia takutkan Disini memang terlihat ya Dia ini orang yang menurut aku tuh Ketika dia melakukan suatu hal Ya dia sering gak berpikir Apakah tindakan tersebut Bakal menyakiti kamu atau tidak Bisa dibilang tuh Cara berpikir dia terlalu dangkal ya Gitu Seandainya Segala sesuatu tindakan yang mau dia jalani Dia pikirkan terlebih dahulu Ya tentu Kamu gak akan merasakan luka yang sedalam ini Kayak gitu Kita lihat lagi Seperti apakah energi dia Seseorang yang paling Menyesal dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Ya Seperti apakah energi dia Seseorang yang paling Menyesal dan merasa bersalah Banget sama kamu saat ini Wow Kacau sih Ya Kalau udah kena Kalau udah kena kartu VF Oswald ini Cukup dalam ya Yang aku lihat Dia adalah seseorang yang di awal tuh Terlihat baik-baik aja Ya bahkan Aku merasa Bahwa kamu mencintai dia Karena kelebihan yang kamu lihat di awal Gitu Dia begitu perhatian Dia begitu sayang Begitu bersimpati terhadap dirimu Bahkan orang ini bisa memberi apa Yang belum pernah kamu rasakan Sebelumnya di awal Tapi Setelah kamu merasanya aman sama dia Setelah kamu jatuh cinta sama dia Yang aku lihat orang ini Ya sepertinya memanfaatkan ya Memanfaatkan Situasi kondisi Ya Memanfaatkan situasi dan kondisi Untuk memanfaatkan Sisi kekuranganmu Gitu Karena yang aku lihat tuh Ya orang ini sering ya Akhir-akhir ini tuh kayaknya minta bantuan ke kamu Ya Entah pinjam uang Entah pinjam barang Entah pinjam Kekuasaan Ya Atau orang ini tuh kayak memanfaatkan Posisi kamu untuk menaikkan jabatan dia Ada juga yang seperti itu ya Tapi gak semua Dan yang aku lihat tuh Ya di awal kamu memang gak Gak merasa ya Bahwa tujuan dia mendekati kamu tuh Hanya untuk Memanfaatkan apa yang kamu miliki Tapi setelah Kamu menyadari Ya secara perlahan tuh Kayak kamu bener-bener merasa Menjadi seseorang yang paling dia kecewakan Gitu Karena Ya ngapain gitu ya Kamu baperin aku Ngapain kamu bikin aku merasa nyaman Kalau tujuannya kamu tuh hanya untuk Menyakiti dan memanfaatkan diriku Ya Lebih baik Ya kalau kamu butuh sesuatu Ngomong aja ya Tanpa embel-embel cinta Pasti Aku bakal bantu kamu kok ya Karena kamu tuh tipikal orang yang paling benci Ketika Kamu tuh udah mulai mencintai Tapi dipermainkan Ya itu kayak sesuatu hal yang Kayak itu gak bisa kamu maafkan Gitu Karena prinsip hidup kamu Yang paling kamu benci adalah Perselingkuhan ya Dan dipermainkan Kayak gitu Kita lihat lagi disini Seperti apakah energi dia Seseorang yang paling merasa bersalah Ya dan menyesal banget sama kamu saat ini Seperti apakah energi dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini Seperti apakah energi dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini Oke Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang menurut aku Terlalu banyak rencana di awal Tapi tidak diimbangi dengan Tindakan yang nyata Atau tidak diimbangi dengan Rasa introveksi diri yang baik Sehingga yang aku lihat tuh Ya banyak sekali ya Mimpi atau janji-janji yang pernah dia katakan ke kamu Menjadi terbengkale Karena sejatinya orang ini tuh Kayak gak ada niatan buat menepati Kayak gitu Ya bisa dibilang Kamu tuh kayak terlalu kemakan janji palsunya dia lah Ya kamu juga terlalu termakan sama Skenario rencana yang dia katakan ke kamu Gitu Yang pada akhirnya Ya semuanya gak terbukti Ya semuanya dia gak bisa menepati Itulah yang membuat kamu tuh merasa kecewa Sama dia saat ini Karena jika dilihat tuh ya Beberapa di antara mereka ini pernah loh Ya merencanakan untuk segera datang Menemui kamu Seriusin kamu Tapi pret ya Buktinya sampai saat ini tuh Dia gak pernah tuh muncul di hadapanmu Ya Sering sekali ya Dia merencanakan suatu pertemuan sama kamu Tapi di awal sampai sekarang Itu zonk terus ya Yang katanya masih banyak urusan pekerjaan lah Yang katanya masih ada urusan yang lain lah Yang katanya masih Ya ada urusan dengan keluarganya lah Ya sehingga sampai detik ini tuh Ya janji perteman tuh masih belum dia tepatin Terus disini aku juga lihat ya Kamu kayaknya pernah dijanjikan Suatu barang yang ingin dia kasih ke kamu Ya Tapi kayaknya masih belum dia wujudkan tuh Ya justru malah yang aku rasakan tuh Dia sering minta bantuan ke kamu Ya bukannya dia ngasih kamu Malah dia yang meminta kamu Kayak gitu Terus Aku ngelihat ya Orang ini sifatnya sedikit manipulatif ya Jadi kayak kadal Manipulatif ya Terkadang Ya Orang ini tuh muncul ya Secara menunjukkan Tapi kadang-kadang hilang Ya itu kan menandakan manipulatif Seandainya dia serius sama kamu Ya seharusnya dia bisa menemani kamu Dalam situasi apapun ya Dia selalu ada di saat kamu membutuhkanmu Tapi nyatanya yang aku rasakan tuh Nggak demikian ya Ketika kamu membutuhkan dia Orang ini selalu manipulatifin kamu Ya dia selalu banyak alasan Banyak drama yang dia mainkan gitu Bilang aja Kalau lo itu nggak mau nemenin gue gitu Itu jauh lebih simpel ya Karena disini yang aku lihat tuh Ya terkadang tuh kamu ngerasa nyesek banget ya Di saat ya momen-momen tertentu Kamu membutuhkan dia Tapi dia nggak pernah ada ya Di hadapan kamu Itu yang bikin kamu tuh terkadang Mental kamu ngerasa down gitu Punya pacar tapi kesepian Bahkan ada juga ya Sebagian antara kamu tuh Yang justru malah dibahagiakan sama orang lain Karena pasangan kamu sendiri nggak bisa bahagiain kamu Kayak gitu Kita lihat lagi Seperti apakah energi dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini Seperti apakah energi dia Seseorang yang Paling menyesal dan merasa bersalah banget sama kamu saat ini Kita lihat dulu Wow Ya kalau dilihat dari energinya Aku tuh ngerasa Dia ini orang yang nggak romantis banget ya Sikapnya dingin Ya Sikapnya juga cuek Dan orang ini juga gengsinya besar Padahal Dibalik sisi gengsinya dia Dibalik sisi kecuekannya dia Sebenernya orang ini bucin banget sama kamu Tetapi karena dia terlalu munafik Ya sehingga dia ini Ya sangat sulit Mengakui bahwa dia ini mencintaimu Kayak gitu Karena selama ini yang aku lihat tuh Hanya kamu lah yang terus-terusan ya Untuk effort kejar-kejar dia Hanya kamu lah seseorang yang terkadang tuh Effort banget Ya untuk mendamaikan masalah Di saat kamu berkonflik sama dia Ya bahkan Di saat nggak ada komunikasi pun Ya kamu lah orang yang berusaha untuk memulai Mengawali komunikasi terlebih dahulu Karena kalau kamu nunggu dia terus Ya ini tuh nggak bakal kelar-kelar ya Kayak gitu Aku sih ngerasa bahwa Sebenernya tuh orang ini sangat takut kehilanganmu ya Tapi Yang membuat hal itu Tidak nampak di hadapanmu Ya karena orang ini terlalu Memikirkan harga diri ya Terlalu memikirkan rasa gengsi Ya aku Aku ngerasa bahwa suatu saat Orang ini pasti bakal menyadari ya bahwa Rasa gengsi tuh nggak Nggak menjamin Kebahagiaan Ya rasa gengsi tuh juga Tidak menjanjikan suatu kelanggengan Yang pada akhirnya Orang ini nanti akan belajar dari kesalahan Sehingga membuat dia lebih Memikirkan kamu Daripada memikirkan Rasa gengsinya dia Terhadap diri kamu Secara finansial Memang dia cukup baik ya Meskipun dia bukan Konglong merat ya Tapi dia punya kemampuan yang cukup lah Untuk menghidupi kamu Keluargamu Dan anak-anakmu nanti Kalau dia seorang laki-laki Kalau dia seorang perempuan Ya aku melihat dia seorang perempuan yang tegas Bijaksana Mandiri dan berwibawa Kayak gitu Dia juga Diam-diam tuh orangnya cemburuan banget ya Meskipun dia orangnya nggak romantis Dia orangnya pendiam Tapi ada kalanya Terkadang orang ini tuh Dia suka cemburu-cemburu Nggak jelas sendiri sama kamu Kayak gitu Oke kita akan lihat lagi disini Seperti apakah Ya Energi dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Seperti apakah Energi dia Seseorang yang paling Menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Kita lihat dulu Wow Kalau aku lihat Dia adalah seseorang yang saat ini Ngerasa bahagia banget ya Bisa mendapatkan kamu Ya meskipun Dia menyadari bahwa saat ini tuh Dia masih belum bisa cukup Membahagiakanmu Ya Tapi kesabaranmu Ya ketelatenanmu Itulah yang membuat Kenapa dia mau bertahan Sama kamu sampai detik ini Ya nggak munafik sih Ya masalah tuh Sering datang dan pergi ya Dalam kehidupan percintaanmu Tapi ada suatu mimpi Yang ingin dia wujudkan Dimana mimpi tersebut Ya dia ingin Berkomitmen denganmu Ya sampai berkeluarga Sampai punya anak ya Sampai cucu ya Kayak gitu Memang yang aku lihat tuh Dia seseorang yang sederhana Dan orang ini juga Nggak terlalu banyak nuntut ya Sama kamu Bisa dibilang Kamu menjadi versi kamu saat ini aja Dia udah merasa bahagia banget loh Sudah merasa bersyukur banget ya Jadi bagi kamu yang merasa Selalu kurang sempurna di hadapan dia Please gitu Karena dengan apa adanya kamu aja Dia udah merasa bangga Ya Dia sudah bisa menerima kamu Ya Jadi berhentilah untuk Terlihat nggak sempurna di hadapan dia Karena salah ya Karena di mata dia Kamu tuh Melebih siapapun Kayak gitu Terus kita akan lihat lagi Oke kita akan lihat lagi Seperti apa ciri-cirinya dia Seseorang yang paling Menyesal Dan merasa bersalah Sama kamu Seperti apa ciri-cirinya dia Saat ini Seperti apa ciri-cirinya dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Oke Kalau dilihat ya Ciri-cirinya Sebagian diantara mereka ini Memang adanya perbedaan usia Yang cukup jauh ya Yang sangat signifikan Sama kamu Dia ini orangnya Lebih dewasa banget ya Daripada kamu Tapi sifatnya Itu sama sekali Nggak mencerminkan Ketiga tidak dewasaan Karena yang aku rasakan tuh Kayaknya lebih dewasa kamu deh Ketimbang dia Bahkan yang aku rasakan tuh Ya saat kamu menjalani hubungan Sama dia Itu rasanya kayak bagaikan Menjalani hubungan ya Sama anak kecil Sama anak paut ya Padahal usia dia tuh Jauh di atasmu Ya tapi Kayak kamu tuh yang ngerasa Effort banget untuk Ngomong dia Ngertiin dia Selalu ngalah ke dia Kayak gitu Jadi kayak rasanya tuh Dunia kebalik ya Terus aku juga melihat Dia ini orang yang Memang secara finansial Cukup baik ya Mungkin beberapa diantara mereka Seorang atasan Atau bisa juga beberapa Diantara mereka ini Seorang owner Dari suatu perusahaan Atau bisa juga Orang ini orang yang Sangat berpengaruh ya Di lingkungannya Kayak gitu Karena dia punya title Punya jabatan ya Punya posisi yang cukup baik Gitu Terus juga Aku melihat Dia ini orang yang Menurut aku Cukup setia ya Meskipun kamu sama dia ini Kayak Tom and Jerry Meskipun terkadang Kamu sering meragukan Kesetiaannya Tapi dari segi Energi yang aku baca Dia raya cukup setia Kok sama kamu Tergantung ya Kamu bisa setia juga Enggak sama dia Gitu Karena yang aku lihat tuh Ketika orang ini Sudah pernah dihianati Maka terkadang tuh Rasa cinta dan sayangnya tuh Sudah tidak sebesar yang dulu Kayak gitu Jadi terkadang tuh ada ya Kaliannya kita itu Mengintropeksi diri Apakah kita sudah Memberikan yang terbaik Buat dia Apa belum Gitu Terkadang kita itu Selalu berusaha Menuntut dia Untuk selalu menjadi Yang terbaik ya Bagi kita Tapi terkadang kita Lupa Mengintropeksi diri Apakah kita sudah Sama memberikan Yang terbaik pula Bagi mereka Atau tidak Kayak gitu Kita lihat lagi Seperti apa Ciri-cirinya dia Seseorang yang paling Menyesal dan merasa Bersalah banget Sama kamu saat ini Seperti apakah Ciri-cirinya dia Seseorang yang paling Menyesal dan merasa Bersalah banget Sama kamu saat ini Oke Kalau aku lihat Dia raya cukup Misterius ya Cukup misterius Dan cukup Membingungkan Gitu Karena terkadang Orang ini tuh Bisa menjadi pribadi Yang romantis Yang setia Yang selalu Setiap saat tuh Minta terkoneksi Denganmu Ya Tapi ada kalanya juga Terkadang orang ini tuh Bisa cuek Emosinya bisa naik turun Ya terkadang juga Aku melihat bahwa Orang ini tuh Suka datang dan pergi Sehingga kamu yang sudah Cukup lama mengenal dia Merasa kesusahan Tentang apa yang dia mau Dan apa yang tidak Dia inginkan gitu Karena bisa dibilang Orangnya itu Misterius banget Terus orang ini tuh Ketika dia ada masalah Ya dia lebih memilih Gak menceritakan Kepada diri kamu Tapi hal itu Ya Sangat mempengaruhi Kondisi komunikasi Kalian berdua Yang jadi terhambat gitu Karena ketika dia Sedang ada masalah Dia lebih memilih Merenung Ya Membatasi komunikasi Denganmu Ya Memilih gak berinteraksi Dengan siapapun Kayak gitu Sedangkan kamu tuh Orang yang Gak bisa dicuekin Kamu tuh orang yang Gak bisa didiemin Gitu Jadi terkadang tuh Sering sekali Ketika dia sedang ada masalah Kamu tuh jadi selisih Paham sama dia Kayak gitu Kita lihat lagi Seperti apakah Ciri-cirinya dia Seperti apa Ciri-cirinya dia Seseorang Yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Seperti apa Ciri-cirinya dia Oke Kalau aku lihat Dia ini orang yang Sangat pekerja keras ya Dan orang ini juga Sebenernya tuh Meskipun dia Laki-laki Maupun perempuan Sama ya Dia ini orang yang Terlalu pekah Saking pekanya tuh Sampai Ya bisa dibilang Dia ini tipikal Orang yang baperan Ya Orang yang gampang Bawa perasaan Orang yang mudah Tersinggungan Orang yang gampang Marah Kayak gitu Karena segala sesuatu Ya Terkadang tuh Cara berpikir dia Overthinking gitu loh Ya Jadi kayak sering banget ya Kayak dia ini merasa Tersindir ya Sama Statusmu Ya Dia juga sering banget Tersindir sama kata-katamu Padahal Kamu tuh sama sekali Gak ada niatan Buat menyindir siapapun Gitu Cuman gak tau kenapa Karena memang Tipikal-tipikal Orang kayak gini tuh Ketika kita berkata-kata Itu harus Kita selektif Terlebih dahulu ya Apakah ini bakal Menyakiti dia atau tidak Gitu Karena Kalau tidak kita filter Ya mungkin saja Ya segala perkataan tuh Bakal menyakiti Perasaan dia Terus juga Ini orang tuh Yang aku lihat Tipikal seseorang Yang sebenarnya tuh Meskipun dia orang yang sensitif Tapi dia Punya selera humor Yang sangat tinggi Jadi dia tuh terkadang Bisa ngibur kamu Di saat kamu sedang Membutuhkan support system Dia juga bisa menjadi penyemangat Dalam hidupmu Ketika kamu sedang Banyak masalah Kayak gitu Ya dimanapun juga ya Namanya kekurangan Pasti juga ada kelebihan Ya gak ada seseorang tuh Yang kurang terus ya Pasti sekurang-kurangnya Juga pasti ada Kelebihannya Begitu pula juga kelebihan Ya selebih-lebihnya orang Pasti juga punya Sisi kekurangan Seperti itu Oke kita lihat lagi disini Kita akan lihat lagi disini Seperti apakah ciri-ciri nya dia Seseorang yang paling Menyesal dan merasa Bersalah banget Sama kamu saat ini Wow Kalau aku lihat Dia ini orang yang Termasuk mendominasi ya Dalam suatu hubungan Dan biasanya Orang-orang yang kayak gini Itu orang-orang yang Segala pendapatnya itu Gak bisa dikalahkan Sama siapapun Ya sekalipun kamu pasangannya Jadi kayak kamu tuh Dituntut untuk memahami dia terus Dituntut untuk selalu ngalah Ya Dituntut untuk selalu mendengarkan ya Segala ocehan Ataupun pendapat darinya Karena kalau gak kamu dengarkan ya Karena kalau tidak kamu dengarkan Pasti orang ini akan Menyangkal Dia pasti akan banyak Merasa denial ya Dia pasti akan menghujat kamu Akan marahin kamu Gitu Karena Segala sesuai itu Kayak berdasarkan kehendaknya Dan kamu itu dituntut Untuk selalu Mematuhi Segala keinginannya Ya termasuk Ya misalkan Meladeni hasratnya Kayak gitu ya Termasuk juga Ya Bisa dibilang Menuruti segala bentuk Keinginannya gitu Kamu disuruh ini harus mau Kamu disuruh itu harus mau Ya Dinasehatin ini harus Dia dengarkan Ini tuh kayak orang ini tuh Gak apa adanya Karena Dia menuntut pasangannya Untuk menjadi apa yang dia inginkan Tapi di satu sisi Dia gak mau Interveksi diri Dan gak mau Mendengarkan pendapat Dari orang lain Termasuk kamu Kayak gitu Jadi kayak kesannya tuh Terlalu gak adil banget ya Terus juga Yang aku lihat tuh Dia sedikit egois Bukan sedikit sih Tapi sangat egois Menurut aku ya Karena Ya ketika Segala sesuatu Keinginannya Tidak kamu penuhi Yang aku lihat tuh Dia bakal meninggalkan kamu loh Ya Meninggalkan kamu Tanpa sebab dan alasannya Jelas Yaudah tiba-tiba tuh kayak Kamu diblokir dia Padahal Kamu tuh masih belum menjelaskan ya Tentang inti masalahnya Terus ada juga yang Saat kamu Ingin menjelaskan sesuatu Sama dia Chat kamu tuh gak dibalas-balas ya Bahkan telepon pun bisa direjek gitu Ya Ditolak Gak diangkat ya Kayak gitu Kita lihat lagi Seperti apakah ciri-cirinya dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Kalau dilihat dari energinya sih Ya Dia ini seseorang yang Menurut aku Cukup perfeksionis ya Meskipun tampilannya sederhana Tapi dia ini perfeksionis banget Dia orang yang suka dengan kebersihan Dia orang yang terjadwal Ya Dan dia juga orang yang Gampang kecewaan Ketika segala sesuatu Yang sudah dia planningkan Ya Tapi gagal gara-gara seseorang Kayak gitu Karena menurut aku Dia orang yang perfeksionis banget ya Meskipun demikian Aku melihat Dia ini orang yang sebenarnya tuh Ketika dia udah merasa nyaman Sama seseorang Ya Dia ini orang yang rela berkorban Ya Dan dia juga orang yang gak gampang move on Ya Jadi saran dari aku Kalau kamu udah Merasa bahwa diri dia udah Nyaman banget sama kamu Jangan dipermainkan ya Perasaannya Karena Orang ini tuh orang yang Ketika dia merasa trauma itu Traumanya bisa berkepanjangan Sama seperti kamu Terus yang aku lihat tuh Dia orang yang sangat menjaga Pola makan ya Kayak segala sesuatu yang masuk di mulut dia itu Kayak bener-bener dia perhitungkan ya Kayak misalkan makanan ini tuh Bisa bikin kolesterol naik ya Kalau ini tuh bisa bikin tensi naik Kalau ini tuh jangan nanti diabetes ya Nanti gula darah Kayak gini Kayak gitu Kayak gitu ya Karena menurut aku orangnya Seperfeksionis banget Enggak cuma dari segi penampilan Tapi dia juga Menurut aku tipikal orang yang sangat menjaga pola makan Ya Kita lihat lagi Seperti apakah ciri-cirinya dia Kita lihat dulu Seperti apa ciri-cirinya dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Wow jatuh Aduh sampai teriak ya Kita ambil dulu Aduh kenapa nih Kita skip aja ya Kita lihat lagi Seperti apa ciri-cirinya dia Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Wow Aku rasa dia adalah seseorang yang Sepertinya mencintai kamu Pakai perasaan Ya Mencintai kamu apa adanya Tanpa melihat statusmu Tanpa melihat fisikmu Tanpa melihat apa pekerjaanmu Ya Dan juga tanpa melihat latar belakangmu Intinya Ya ketika orang ini sudah merasa nyaman Sama seseorang Yaudah gitu ya Dia itu mencintai kamu sepenuh hati Ya Entah orang lain berkata Apa tentang dirimu Ya Yang penting itu orang ini gak mendengarkan gitu Yang penting ya Kamu nyaman sama aku Kamu mau berkomitmen sama aku Kamu bisa setia It's okay Apa Apapun akan kita jalani Bahkan yang aku lihat tuh Beberapa di antara mereka ini Tahu ya Sisi kelammu Ya Sisi gelapmu itu dia tahu gitu Tapi dia seolah-olah itu kayak Ya kayak orang buta gitu Dia gak melihat gitu Masalah lumu Karena Ya dia merasa menjalin hubungan tuh Dengan dirimu Bukan dengan masalah lumu Gitu Jadi ngapain ya Memperdebatkan masalah lalu Justru malah menjadi Suatu hambatan ke depannya Terus orang ini juga Sebenernya tuh orang yang sangat enak ya Diajak komitmen Karena menurut aku ya Cara dia menjalin suatu hubungan tuh Sangat asik ya Kayak gak terlalu monoton Gak terlalu tegang ya Terkadang tuh juga Ya di samping-samping Pembicaraan tuh Dia selalu Menyematkan Rasa humoris ya Sehingga kayak Ya bener-bener bisa menjelikan suasana Seperti itu Kita lihat lagi ya Seperti apakah ciri-cirinya dia Seseorang yang Paling merasa menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu saat ini Wow Kalau aku lihat Dia adalah seseorang yang Sepertinya Pergi meninggalkan kamu Di saat dia sudah Mendapatkan apa yang Dia inginkan darimu Ya mungkin dia pergi ya Setelah kamu ngasih barang ke dia Kemudian dia pergi Tanpa berpamitan Atau bisa juga beberapa Di antara mereka ini ya Ya mereka pergi Di saat dia sudah mendapatkan Sesuatu hal yang paling berharga Di dalam hidup kamu Ya mungkin Mereka ini pergi ya Setelah dia mendapatkan Yang enak-enak darimu Gitu Ya habis dia mendapatkan Enak-enak yaudah ya Tiba-tiba Kamu di blokir Tiba-tiba Dia susah dihubungi Ya tiba-tiba Sikap dia berubah Sikap dia berubah Lama-lama ngilang deh Kayak gitu Terus beberapa di antara mereka ini Memang yang aku lihat tuh Kebanyakan di antara mereka ini Mereka mendapatkan Sesuatu hal yang paling spesial Ya Yang pernah Kamu berikan ke dia Gitu Jadi menurut aku juga Terlalu jahat juga sih Gitu loh Karena setelah dia mendapatkan Apa yang dia mau Yaudah gitu Dia ini pergi meninggalkan kamu Tanpa berpamitan Ya Yaudah Tiba-tiba pergi gitu aja Terus disini Untuk bottom of the decknya Kita lihat dulu Untuk bottom of the decknya Ya Kita lihat Kebanyakan di antara mereka ya Seseorang yang paling menyesal Dan merasa bersalah banget Sama kamu Dia adalah seseorang Yang sepertinya Sering ya Mempermainkan perasaanmu Sehingga di saat kamu Sudah tidak meyakini Bahwa dia adalah Seseorang yang terbaik Bagi kamu Ya Dia baru menyadari gitu Bahwa Betapa berharganya kamu ya Selama ini di dalam hidupnya dia Ya Betapa jahatnya dia Karena sudah Menyanyiakan seseorang Yang bisa menerima dia Apa adanya Kayak gitu Ya Oke Terus disini untuk Zodiac apa ya Yang mendominasi Kita lihat disini Ada Aries Leo Sagittarius Kemudian ada Libra Ada Libra Kemudian ada Virgo Ya Ada juga Aquarius Aquarius Ya Terus disini juga Ada Taurus Ya Taurus juga Terus Itu ya Yang paling kuat Yang paling kuat Dari elemen Udara Ya Seperti itu Oke Terima kasih banyak Semoga Redian ini bisa memberikan Energi positif Kepada diri kalian Aku Clarissa Pamit terlebih dahulu Sampai jumpa Ditunggu di Reading-Readingan berikutnya Bye-bye Sampai jumpa